Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Kali ini saya pengen ngasih tau untuk kalian daftar harga Vivo yang terbaru di bulan Desember 2021 Jadi Vivo di bulan ini banyak banget produk-produk terbarunya dan kita bakal jelasin satu-satu dari yang termurah Tapi sebelum masuk ke intinya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular Bersahabat, Original, dan Terkini Yang pertama ada Vivo Y12S Dia untuk ukuran layarnya ada di 6,51 inci dengan panel IPS LCD Kemudian untuk chipsetnya dia dilengkapi dengan chipset dari Mediatek Helio P35 Dan untuk kameranya dia dilengkapi dengan sistem dual camera dengan kamera utama 13MP dan satu lagi 2MP untuk lensa makronya Dan untuk kamera selfie-nya dia dilengkapi dengan sebesar 8MP Kemudian untuk baterainya ini ada di 5000 mAh yang dapat desain tipis kayak gini ya, keren Untuk harganya, Vivo Y12S ini dibantul dengan harga Rp 1.899.000 untuk varian RAM 3x32GB Oke, selanjutnya ada Vivo Y15S Ini adalah generasi terbaru dari Vivo Y12S Jadi untuk Y15S ini dia punya ukuran layar di 6,51 inci dengan panel IPS LCD dan di bagian chipsetnya dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio P35 Dan untuk kameranya ini cakep banget ada dual camera dengan kamera utama 13MP dan juga 2MP untuk lensa makronya di kamera selfie-nya dengan resolusi di 8MP dan juga untuk baterainya ini punya kapasitas gede banget di 5000 mAh padahal punya desain dan bodybuilding yang cakep dan tipis ini dan untuk fingerprint-nya sudah ada desain fingerprint yang bakal lebih praktis dan juga cepat Untuk harganya, Vivo Y15S ini dibantul dengan harga Rp 1.899.000 untuk varian RAM 3x32GB Oke, selanjutnya ada Vivo Y21 Ini penerus dari Vivo Y20 yang sempat menjadi hape teraris juga Dan untuk Vivo Y21 ini dia punya ukuran layar di 6,51 inci dengan panel IPS LCD Dan untuk chipsetnya, dia dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio P35 dan untuk di bagian kamera, dia punya sistem dual camera dengan kamera utama ini ada di 13MP dan juga 2MP untuk lensa makronya dan di kamera selfie, dia punya ukuran di 8MP dan untuk kapasitas baterainya ini gede banget ya di 5000 mAh dan dia juga punya fast charge sebesar 18W Dan untuk harganya, Vivo Y21 ini dibantul dengan harga Rp 2.399.000 untuk varian RAM 4x64 dan ada teknologi Extended RAM yang kalian bisa perluas 1GB jadi 4GB plus 1GB untuk Extended RAM-nya Selanjutnya ada Vivo Y21s ini lebih tinggi satu tingkat dibanding Y21 untuk hape Vivo Y21s ini dia punya ukuran layar di 6,51 inci dengan panel IPS LCD dan untuk dapur pacunya, dia dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio G80 jadi kalau kalian buat pakai main game, nggak perlu khawatir udah lumayan gahar dan di bagian kameranya, ini dilengkapi dengan sistem triple camera dengan kamera utama 50MP, 2MP makro dan juga 2MP untuk lensa depth of file-nya atau lensa bokeh dan untuk kamera selfie-nya, dia punya 8MP dan untuk kapasitas baterai, dia itu udah gede banget di 5000mAh dengan fast charging 18W dan untuk hape ini punya teknologi Extended RAM plus 1GB jadi 4GB plus 1GB untuk harganya, varian RAM 4x128 ini dibantul dengan harga Rp 2.799.000 aja selanjutnya ada Vivo Y33s ini salah satu yang diminati banyak para konsumen jadi untuk hape ini punya ukuran di 6,58 inci dengan panel IPS LCD dan di dapur pacunya, dia juga dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio G80 jadi untuk main game, nggak perlu khawatir dan di bagian kameranya, ini punya sistem triple camera dengan kamera utama ini di 50MP, 2MP makro dan juga 2MP untuk lensa depth of file-nya dan untuk di bagian selfie kamera, dia punya 16MP dan untuk fitur videonya, dia juga udah dilengkapi dengan ultra stable video jadi untuk hasil videonya bakal lebih smooth banget kemudian untuk baterainya ini gede banget di 5000mAh dengan kecepatan charge di 18W fast charging kemudian untuk fitur yang lainnya hape ini punya fitur Extended RAM sebesar 4GB gede banget, jadi 8GB RAM plus 4GB untuk Extended RAM-nya untuk harganya, di varian RAM 8x128GB ini dibanderol dengan harga Rp 3.399.000 aja selanjutnya ada dari Vivo Y53s untuk hape ini, dia punya ukuran layar di 6,58 inci dengan panel IPS LCD kemudian di dapur pacunya, dia dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio G80 gahar banget untuk main game kemudian di bagian kameranya, ini dilengkapi dengan sistem triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP 2MP makro dan juga 2MP untuk lensa bokehnya dan untuk kamera selfie-nya, dia punya 16MP dan di bagian baterai-nya pun udah gede banget di 5000mAh dengan kecepatan charge yang sangat cepat di 33W fast charging oh iya, dan hape ini juga sudah punya fitur NFC jadi kalian bisa top up e-money di sini gak perlu jauh-jauh ke ATM dan hape ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Extended RAM plus 4GB, jadi 8GB plus 4GB gede banget dan untuk harganya, di varian RAM 8x128GB ada di harga Rp 3.699.000 aja selanjutnya ada Vivo V21 hape ini punya ukuran layar di 6.44 inci dengan panel AMOLED display dan juga punya refresh rate 90Hz jadi kalau 90Hz, kalian geser-geser seperti ini jadi lebih smooth sensasinya kemudian chipsetnya, dia dibesuti oleh chipset Snapdragon 720G yang pastinya bakal lancar banget kalau kalian pakai kebutuhan gaming dan untuk kameranya, dilengkapi dengan sistem triple camera dengan kamera utama ada di 64MP dan kamera selfie-nya yang berbentuk waterdrop ini beresolusi 44MP dan untuk baterainya ini punya kapasitas di 4000 mAh dengan kecepatan charge di 33W fast charging dan hape ini juga sudah punya fitur Extended RAM plus 4GB jadi 8GB plus 4GB dan yang spesial nih, untuk harganya sebetulnya hape ini punya harga di Rp 4.399.000 untuk varian RAM 8x128GB tapi spesial banget hari ini jadi Rp 4.000.000.000 saja untuk Vivo V21 ini ini Rp 4.000.000.000 aja guys sikan selanjutnya ada Vivo V23e ini dia keluaran baru banget ya untuk Vivo, masih fresh di ukuran layarnya dia punya 6,44 inci dengan panel AMOLED display bakal nyaman banget kalau kalian pakai streaming atau main cam dan untuk dapur pacunya dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio G96 ini chipset baru loh, keluaran Mediatek jadi bakal gahar banget kalau kalian pakai buat main game dan untuk kameranya dia dilengkapi dengan sistem triple camera dengan kamera utama 64MP 8MP untuk super wide angle dan satu lagi untuk lensa super macro sebesar 2MP dan untuk kamera selfie-nya ini paling spesial gede banget ada di 50MP AF Night Portrait jadi bakal bisa menyesuaikan dalam segala kondisi cahaya kita udah punya video review-nya kalian bisa cek di atas sini dan untuk kapasitas baterai dia punya 4050 mAh dengan kecepatan cas di 44W fast charging atau flash charging kalau Vivo nyebutnya untuk fitur lainnya ini ada NFC jadi kalian bisa top up e-money atau duplikasi akses kartu kalian disini karena NFC-nya sudah multifunction dan juga dia dilengkapi dengan extended RAM sebesar 4GB jadi 8GB plus 4GB untuk extended RAM-nya dan untuk harganya varian RAM 8x128GB ini dibantul dengan harga Rp 4.399.000 aja selanjutnya ada Vivo V21 yang versi 5G-nya untuk ukuran layarnya ada di 6,44 inci dengan panel AMOLED display dan refresh rate 90Hz kemudian untuk dapur pacunya pastinya udah available banget untuk jaringan 5G karena sudah dilengkapi dengan chipset Mediatek Dimensity 800U yang punya fabrikasi di 6nm kemudian di bagian kameranya dilengkapi dengan sistem triple camera dengan kamera utama 64MP dan sudah ada OIS Optical Image Stabilization yang hasilnya bakal lebih baik dan juga smooth untuk di hasil videonya kemudian untuk di kamera selfie-nya juga gede banget ada di 44MP untuk baterainya ini dia punya di 4000 mAh dengan kecepatan cas di 33W flash charging dan untuk Vivo V21 5G ini juga dia dilengkapi dengan fitur Extended RAM sebesar plus 4GB jadi 8 plus 4GB gede banget untuk bagian RAM-nya dan untuk harganya Vivo V21 5G ini dibantul dengan harga Rp 5.799.000 untuk varian RAM 8x128GB Oke, yang terakhir ada di HP flagship dari Vivo yaitu Vivo X70 Pro ini keren banget ya kalian bisa lihat premium banget secara desainnya untuk ukuran layarnya ini ada di 6,57 inci dengan panel AMOLED display pastinya dan refresh rate-nya pun udah gede banget di 120Hz bakal sebut banget kalau kalian pake slide-slide di media sosial kemudian di bagian chipsetnya ini gahar banget ada di chipset Mediatek Dimensity 1200 mantep banget cepat nih pasti gak perlu diragukan lagi kalau kalian pake HP ini buat bermain game pasti udah memuaskan sekali di bagian kameranya dia punya 50MP dan juga udah ada fitur gimbal stabilization bakal sebut banget nih keren banget dan juga dia bekerja sama dengan ZEISS kalian bisa lihat sendiri ini ada logo ZEISS kalau logo ZEISS ini dia salah satu brand lensa ya dan untuk harganya Vivo X70 Pro ini dibanderol dengan harga Rp 10.999.000 untuk varian RAM 12x128GB dan juga ada X10T RAM-nya plus 4GB oke paling cukup sekian aja untuk video daftar harga Vivo di bulan Desember dan kebetulan ini udah akhir tahun ada promo spesial dari brand Vivo yaitu dengan pembelian V23E gratis Bluetooth Speaker kemudian untuk pembelian Y33S ini gratis Fumi Backpack nah ini untuk free gift-nya dan yang terakhir ada Vivo Y21 bakal dapat angpau ya voucher angpau nah jangan lewatkan untuk promo spesial di akhir tahun ini saya Fikri mohon pamit see you all next time and goodbye kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati